Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai pembentukan karakter calon pendidik ideal bangsa melalui FBDI yang meliputi apresepsi filsafat pendidikan Islam dan juga konsep utamanya baik untuk selanjutnya adalah perkenalkan nama anggota kelompok 1 yang pertama adalah Nelna Kakita Yashifa yang kedua adalah Erisa Ardeni Sakuan dan yang terakhir adalah Sindi Claudia Ate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Erisa Ardeni Sakuan saya Ardeniom 21-26-060 disini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian pendidikan Islam dan juga tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam untuk yang pertama adalah pengertian dari pendidikan Islam merupakan suatu pelajaran yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berfungsi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia yang kedua adalah tujuan dan fungsi dari pendidikan sendiri yaitu sebuah edukasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam diri umat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam dan juga ketentuan dari Al-Sunnah sendiri jadi dapat disimulkan bahwasannya pendidikan Islam sendiri itu merupakan sebuah edukasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan dunia dan juga akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadis dan sunnah hadis beradil percatatan atau komunikasi atau cerita yaitu dalam konteks agama maupun dunianya sedangkan sunnah sendiri merupakan suatu perbuatan baik yang dilakukan ataupun diberi oleh Rasulullah sampai zaman sepuling ataupun sesudah semagian hadis dan sunnah diberi menjadi tiga yang pertama adalah hadis koli yang kedua hadis pikli yang ketiga hadis takriri prinsip-prinsip pendidikan Islam yang pertama adalah sesuai dengan fitrah manusia yang kedua sesuai dengan keadaan zaman dan tempat yang ketiga sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keempat tidak berusaha manusia yang kelima berorientasi pada masa depan dan yang terakhir keadilan kesaudaraan musyawarah dan keperjukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nelna Tafitayasifah MIM 21206055 disini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan metode pendidikan Islam nilai-nilai pendidikan Islam ada empat yakni adalah satu keimanan dua ibadah ibadah dibagi menjadi dua yakni ada ibadah umum dan ibadah khusus nilai-nilai pendidikan yang ketiga adalah akhlak dan yang keempat adalah sosial sedangkan metode pendidikan Islam itu ada tujuh yang ini adalah satu pendidikan dengan menggunakan metode peladan dua pendidikan melalui nasihat tiga pendidikan melalui hukum empat pendidikan melalui cerita-cerita lima pendidikan melalui kebiasaan enam pendidikan melalui menyamunkan bangkat dan yang ketujuh adalah pendidikan melalui kristiwa perintua baik untuk selanjutnya adalah mengenai problematika dan solusi lingkup pendidikan Islam yang pertama adalah problematika pendidikan Islam sendiri meliputi rendahnya kualitas guru tidak profesionalnya dalam melaksanakan tugas keguruan kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru dan yang terakhir adalah tingkat kesejahteraan guru yang relatif masih rendah yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi atau solusi dari pendidikan Islam sendiri meliputi pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut yang kedua adalah penyempurnaan kurikulum yang ketiga adalah pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar yang keempat adalah penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan media pembelajaran yang kelima adalah peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran dan yang terakhir adalah kegiatan pengendalian mutu baik sekian dari video pembelajaran dari kelompok 1 apabila ada kekurangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati